Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Muammar Raffi Akbar di M.Raffiabartalks Season 2. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Muammar Raffi Akbar di M.Raffiabartalks. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Lika-Likuh Mahasiswa Baru. Jadi teman-teman, disini sudah hadir salah satu teman saya, waktu itu sih teman SMA ya, dari kelas 10 memang udah dekat. Disini namanya adalah Iqbal Muhammad Bayhaki. Halo Iqbal. Halo V. Halo, apa kabar Bal? Baik. Oh kok canggung ya? Kenapa canggung? Gimana? Gimana kegiatan-kegiatan selama pandemi ini? Ya, malam pagi, soal subuh, lalu itu buka laptop, nunggu kelas. Karena kita juga sebagai mabah, apa ya, mabah yang langsung online gitu kan, jadi sebenarnya aneh ya, karena unik banget. Angkatan kita ini jadi angkatan pertama yang ada di Indonesia gitu. Angkatan Corona. Angkatan Corona. Tamat pun online dari SMA. UN pertama kalinya nggak ada, yang mana sebenarnya kalau UN itu memang direncanakan memang nggak ada, tapi kalau nggak ada seroga. Tapi kita sudah, kita sebelum direncanakan tapi udah nggak UN. Iya, bener. Jadi teman-teman, kami akan membahas mengenai kehidupan kami, mengenai menjadi mahasiswa baru di era pandemi ini, yang justru menjadi tantangan untuk kami sendiri ya, berbeda sama senior-senior kami sebelumnya, yang mana kuliah tetap offline, kita tetap muka dengan dosen, kami malah belum pernah jumpa dengan dosennya, kami malah belum pernah jumpa dengan kawan itu sendiri. Unikan kami itu sendiri. Gokil sih. Akhirnya kami mendekatkan yang jauh gitu. Iya kan? Sebelum membahas ke sana, kami akan membahas mengenai ya ekspetasi kami gitu kan. Dulu kami waktu masih sekolah gitu, apa yang kami harapkan. Jadi Iqbal, dulu Iqbal nganggep waktu SMA itu, Iqbal memang udah pengen banget nggak kalau kuliah itu? Sebenarnya sih pengen-pengen aja kalau kuliahnya itu ya sencram, adem gitu. Maksudnya kan kita memang fokus kuliah, bukan untuk apa-apa. Maksudnya kuliah untuk have fun, kalau gitu. Kenapa? Iya sih, apalagi kita sebagai angkatan corona ya, kuliah online, dosen kita nggak pernah jumpa, kita nggak tahu gimana sifat-sifat dosennya ya. Ya dosen cuma nge-chat doang. Iya, chat dosen doang. Tapi kadang memang ada beberapa kebutuhan ya kalau misalnya memang diperlukan, kita harus ke fakultas gitu kan. Tapi apa sih yang buat Iqbal bisa beradaptasi? Bahkan Raffi sendiri juga sudah mencoba gitu, beradaptasi gitu. Apa hal-hal yang Iqbal lakukan untuk beradaptasi? Gimana ya kalau dibilang beradaptasi sih masih kurang gitu. Kayak, aku pengen kuliah offline gitu. Tapi kalau pun dibilang beradaptasi ya ikuti saja gitu. Kayak ya buka-buka Zoom gitu. Maksudnya kan dosen kan ngasih link kelas Zoom kan. Yaudah, masuk aja gitu dan ikuti aja. Iya sih, kalau misalnya apa ya. Anehnya kita biasanya kita pagi. Ya sebenarnya ya kalau Raffi sendiri bangun tidur. Bangun, ya kan bangun tidur. Langsung masuk ke apa, sholat dulu. Ya kan ambil duduk, sholat subuh dulu. Ya kan baru masuk mandi. Tapi beberapa orang ya kan. Apa nggak Iqbal, apa nggak Iqbal pernah lihat nggak? Kalau misalnya di Zoom itu. Beberapa teman mungkin ada yang nggak mandi. Loh, aku nggak mandi. Hah? Serius? Nggak mandi, ya beneran nggak mandi. Itu dia sebenarnya yang membedakan ya kan. Ya kan, biasanya kan. Biasanya kita bangun pagi langsung. Ya langsung. Langsung. Gak ganti gitu kan. Tiba-tiba harus. Ya dulu sekolah gimana lah ya kan. Ya tau lah. Pendengar tau lah sekolah gimana ya kan. Kalau pendengar itu bukan anak SMA. Sekarang ya. Maksudnya kan. Kan juga pasti apa kan. Kalau kita kan SMA kan bangun pagi, sholat subuh, mandi, makan, pergi sekolah, blablabla. Ya udah. Kalau kuliah ini mandi nggak mandi ya udah. Ini ikut. Ya semua. Walaupun sebenarnya kuliah ini kita juga ada waktu-waktu tertentu ya kan. Kita mata kuliah ini jam segini, mata kuliah ini jam segini. Bedanya kan kalau sekolah kan memang udah ada jadwalnya dari setiap hari itu hampir penuh gitu. Dari pagi sampai sore. Atau pagi sampai siang gitu kan. Kita juga ada kegiatan yang tetap ya. Ada jam istirahatnya. Ada. Tapi semenjak online ini dan semenjak kuliah yang beda caranya. Iqbal pernah ngerasain nggak kalau ada culture shock gitu? Rasanya kayak ada yang berbeda terus ngerasa shock gitu. Aduh capek banget kayak gini gitu. Apa ya culture shocknya? Mungkin karena dosen dengan guru gitu. Maksudnya kan tingkah dosen macem-macem. Gitu kan maksudnya kan. Maksudnya kayak. Paling kalau waktu istirahat pun paling cuma untuk sholat aja. Iya sih. Iya kan. Saat juhur aja. Jadi pun maksudnya masih jam 1. Apalagi kalau misalnya matang kuliahnya saling langsung berlanjut. Nggak ada. Apalagi zaman sekarang ini gara-gara kuliahnya dari zoom. Jadi kita cuma pindah dari. Kita nggak pindah tempat tapi kita pindah link aja gitu kan. Kita pindah link aja pindah kelas link. Iya kan jadi. Jalan aja cuma 10 menit. Dari mata kuliah ini ke mata kuliah yang lain. Itu justru yang buat berat sebenarnya kan. Sejujurnya jadi berat bagi kita. Kita nggak ada jam untuk istirahat. Yang produktif gitu. Maksudnya kayak. Kalau misalnya. Sebenarnya jadi nggak lebih manusiawi gitu kan. Karena perkara bisa pindah link. Ya tinggal klik aja ya. Berarti kan. Kita nggak kemana-mana. Berarti kan nggak ada buang tenaga. Padahal sebenarnya pikiran kita juga stres kan. Sape. Sape iya. Gimana kalau Iqbal. Setiap kuliah ada nggak rasa jenuh-jenuh gitu. Misalnya biasanya di awal-awal ya. Awal-awal kuliah pasti. Awal-awal kuliah. Oh semangat nih. Semangat dulu. Pertama kali habis masuk kuliah kan. Belagi masuk PTN gitu. Aku nggak sabar kuliah gitu. Nggak sabar kuliah. Di pertemuan Zoom pertama. Oh semangat. Nonton terus sampai. Ya tengok ini kan. Tapi dari minggu ke minggu. Ada nggak rasa jenuh akhirnya? Oh ada lah. Tentu saja. Gimana? Kalau mahasiswa merasakan jenuh. Rasa jenuhnya kan. Apalagi mata jadi. Jadi apa ya. Lelah. Nggak enak lelah. Lihat laptop aja. Gimana Iqbal melewati masa-masa jenuh itu? Akhirnya ya mau gimana lagi gitu kan. Gue udah mantengin kan. Kalau udah selesai. Udah semangat dikit. Kan selesai gitu. Yes. Selati. Kadang pernah ketiduran. Kalau ketidur gimana? Gue di. Ke meja gini kan. Nggak nyetuh. Nggak nyetuh. Kita tinggi tidur ya. Nggak ada bilang gitu. Syukurnya sih gitu. Tapi kan gini. Biasa kan kalau Zoom kan. Zoom kan ada fitur ya kan. Fitur off-camp gitu. Ah iya. Atau ada cara curang. Mahasiswa-mahasiswa biasanya. Oh ada. Buat background jadi video. Iya iya. Terus dia nggak dari situ. Karena cuma dilihat dari layar. Kita kan nggak tahu. Gimana Iqbal sebenarnya. Yang nanggapin orang-orang. Atau kawan-kawan kita yang. Sebenarnya itu. Ya nggak jujur gitu. Apa pendapatnya? Untuk yang kayak gitu. Itu pici. Pintar tapi licik. Pintar tapi licik ya. Pici. Iya. Mungkin NT bisa melewati kelas Zoom dengan cara gitu. Tapi nanti ujian. Kaget sendiri. Iya kadang-kadang kita nggak enaknya. Kalau misalnya teman-teman itu off-camp gitu kan. Ya kita nggak nyalahin ya. Beberapa orang yang mungkin ada yang. Di luar. Apalagi kan karena Zoom ini. Kan nggak semuanya di wilayah kota gitu kan. Sinyal juga. Ya desa-desa. Di desa-desa kan. Ape pedalaman sana. Ya nggak masalah sih. Tapi ada nggak Iqbal pernah dengar. Teman-teman yang sampai. Yang kita tahu lah. Orang-orang kota mungkin. Kalau nyari sinyal gimana ya. Dalaman sana malah berjuang. Malah berjuang banyak gitu. Untuk mendapatkan sinyal gitu. Oh ada. Gimana ada? Ada dong. Dia kalau nggak salah pernah bilang. Nyari sinyal itu di gunung. Dibilang kayak gitu. Sebenarnya kita kan akhirnya. Harus teladanin mereka gitu kan. Apalagi kita tinggal di tengah-tengah kota gitu kan. Kita sinyal aman-aman aja. Kenapa kita bisa membohongi. Mulai sendiri. Akhirnya. Ya akhirnya. Ilmu itu nggak masuk. Ya kan. Ilmu itu. Karena. Kelas tengah pun. Karena. Ya kita bisa lihat juga. Teman-teman juga. Nggak. Apa ya. Nggak menganggap itu. Sebagai pedalaman. Gimana mereka. Yang menerima ilmu. Juga harus ada adabnya gitu kan. Yoi. Gendong. Jadi. Dengan dosen. Ada cerita-cerita yang unik. Yang sampai bikin. Ya Raffi jujur ya. Raffi jujur. Pernah ada satu dosen. Tiba-tiba nyuruh ke kampus. Raffi langsung. Aih. Ngapain lah kesini. Gitu kan. Ya kan. Ya kan. Ada pernah Raffi. Tiba-tiba disuruh ambil absen. Padahal kan sebenarnya absen online kan bisa gitu kan. Bisa kan. Apalagi masa pandemi ini. Kalau kita. Nggak ikut-ikut. Nggak ikut berkontribusi untuk masalah. Social distancing. Sama physical distancing kan. Jadi. Satu hal yang. Ya nggak akademis gitu. Padahal kita udah gejar-gejarin. Tapi. Walaupun gini lah. Kampus kita gitu kan. Kampus usuh. Pernah jadi salah satu cluster untuk corona gitu. Beberapa orang dosen. Oh iya. Kena gitu kan. Tapi. Berapa waktu yang lalu misalnya Raffi kesana. Ya walaupun nggak. Nggak. Nggak offline. Tapi tetap rame gitu. Apalagi offline. Iya. Iya kan. Iya. Sebenarnya jadi masalah. Nah gimana kalau dosen-dosen ada yang. Bikin stress ada. Apalagi Raffi sebenarnya komting nggak jadi. Aduh. Adalah yang bikin kesel tuh banyak sih. Contoh-contoh ya. Contoh ya. Itu dosen bahasa Indonesia. Itu bikin keselnya itu gini. Ya kayak. Pas saat kami presentasi kan. Yang ngasih pertanyaan itu teman kami. Yang beda kelompok. Gitu. Iya. Cuma yang dosen itu kayak. Kamu gini ya loh. Gitu macam gitu lah. Kamu gini. Bukan gitu loh jawabannya. Apa kata kuncinya. Kayak gitu gitu. Dosennya ke-akhir perempuan. Perempuan lagi. Oh. Kalau pendengar tahu. Itulah tipikal guru atau dosen bahasa Indonesia. Pasti kayak gitu modelannya. Iya sih. Perbedaannya kan. Kalau misalnya dosen kan. Di dunia apa ya. Di dunia kampus kan. Mereka jadi ya semacam fasilitator aja. Kita gak ada. Mereka gak ada tanggung jawab untuk mendidik kita secara. Ya karakter ya. Beda sama guru gitu. Guru sampai pasti. Ya dosen itu sebenarnya ya. Secara umum ya kayak. Apa aja gitu. Ya. Kayak. Kita jumpa dengan orang yang asing gitu. Kalau guru kan. Kalau bedanya guru kan. Guru dimanapun. Di kelas. Dia pasti kenal satu-satu muridnya. Iya. Lebih kayak. Dosen jarang. Jarang itu. Hafal semuanya. Dia cuma menandai beberapa orang kan. Udah amat gitu. Udah amat. Paling ditandainya itu yang kena masalah. Hah. Gimana kalau. Iqbal ada gak cerita-cerita. Kalau misalnya ada teman yang cari pelatihan gitu. Dari Zoom. Gak ada sih. Paling komping bilang. Pak. Aksan bagaimana Pak. Gini. Terus nge-chat dosen. Pak. Hari ini masuk kelas apa enggak. Ini paling gitu gitu. Kalau kompingnya gitu-gitu aja. Karena tugas komping. Iya memang itu. 1912-nya memang. Memang kayak gitu. Ya pasti akhirnya komping dikenal kan. Iya. Nah kalau misalnya apa. Di dunia kampus kan. Apalagi sebenarnya kita juga. Belum offline. Belum langsung. Ini pembahasan yang. Sebenarnya agak-agak. Agak-agak susah dibahas. Tapi sebenarnya ini. Menjadi salah satu. Gimana kita menjadi elemen mahasiswa gitu. Iya kan. Itu hubungan kita dengan senior. Gimana. Gimana. Secara latar belakang. Gini ekspetasi. Dulu sebelum apa. Ibu udah tahu enggak. Kalau kondisi-kondisi senior itu gimana. Dan dunia kampus itu gimana. Akhirnya dengan kenyataannya. Gimana. Kalau dunia kampus sudah di spoiler. Spoiler. Dari ma. Karena ma itu dosen. Ma pasti bilang. Kalau dosen ya. Bahaya kan bodo amat bang. Gitu. Iya sih. Ya gitu. Terus. Dapat spoiler juga sih. Nih. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Bagi yang dengar ini maaf ya. Ma itu pernah dengar dari kawannya yang orang hukum. Orang sipil itu ya bandul-bandul. Jadi. Jadi Iqbal awalnya berpikir gitu ya. Ya. Serem. Ternyata. Lumayan. Lumayan ngeri. Lumayan. Gimana Iqbal. Mengenanggapi ada. Ya. Kita juga enggak menampik ya. Senior juga. Iya. Iya kan juga. Mereka juga punya emosi. Kadang. Ya kesel juga ada. Tapi kan. Kesel lah. Tapi kan. Seharusnya kan kita ada batas-batas gitu. Iya kan. Ya kita juga enggak bilang. Enggak ada senior yang seru. Justru ada juga. Justru ada juga. Ada juga. Gimana Iqbal melihat. Bagaimana cara. Iqbal melihat. Ini kita bahas ke senior yang. Bukan. Apa ya. Senior yang agak-agak. Bikin kita kesel. Gimana Iqbal menanggapi mereka. Yang dosen yang. Eh dosen. Senior yang enggak kesel ya. Yang bikin kesel. Yang bikin kesel. Bukan ya. Ya itu sekarang. Iqbal. Sebenarnya. Iqbalin dari sih. Kalau senior yang gitu. Yang tanggapi. Bisa ditanggapin ya. Iya. Males. Kalau ditanggapi. Nanti makin jadi-jadi loh. Kan benar. Nah kita kayak. Disuruh gitu kan. Kayak kosul. Kompongmu gini. Kosul. Kompongmu gini. Gini. Tidak ada. Gimana. Karena kan. Ya kita juga. Sebagai mahasiswa. Gak terlepas dengan senioritas. Gitu kan. Iya. Apalagi. Sebenarnya. Ini terbawa dari. Berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Masalah-masalah senior ini. Terus sekali. Iya kan. Tapi kan masalahnya. Di dunia yang makin modern ini. Seharusnya kita mengubah budaya kita lebih bagus gitu. Apalagi setelah reformasi. Ya kita juga harus melihat kalau. Ini sebenarnya orang berintektual gitu. Kalau kita tengok misalnya di. Luar negeri. Masalah bullying-bullying pun juga. Memang besar. Besar memang kondisi bullying gitu. Tapi. Tapi. Ada hal yang bikin mereka beda gitu. Dengan orang Indonesia. Yang terlalu. Ya kita lihatnya kayak. Terlalu berlebihan gitu kan. Iya gak? Belebihannya sampai yang suruh-suruh. Sampai adik-adik-adik tersiksa gitu kan. Sampai berapa. Berita berapa tahun yang lalu. Juga ada yang sampai meninggal gitu kan. Ada beberapa waktu yang lalu. Kan ada kasus gitu juga kan. Mana ikat pinggang. Perbedaannya kan dulu kan. Kita offline. Justru online pun ada juga senior kayak gitu. Gimana itu? Gimana itu? Itu senior yang kolot. Gitu bilang. Yang pengen bas pinggang. Tapi gak kesampean. Gitu lah dia. Pake dali-dali balas dendam itu sebenarnya juga jadi masalah sebenarnya kan. Sebenarnya kalau balas dendam ya dengan orang yang dimana dia harus dibalas. Bukan seharusnya dengan orang-orang yang gak punya salah apa-apa. Yang gak punya salah memang. Masalahnya kita gak tahu. Masalahnya kita gak tahu nih. Kayak mana cara untuk memberhentikan masalah senioritas yang berlebihan gitu. Iya. Gimana? Ada gak kira-kira Iqbal pernah berpikir gitu? Untuk menyelesaikan gitu. Apa? Kayak mana caranya? Gimana ya kalau dibilang caranya itu sih bisa aja kita sesuatu orang-orang yang begini. Ini adalah caranya. Dan nanti dibilang ah lu tidak menghargai seniorku. Masalahnya juga kawan-kawan juga ada yang anggap ya biasa aja ya kan. Udah lah hampir aja gitu gitu. Iya kan. Tapi seharusnya kalau misalnya ada satu ya satu angkatan mungkin. Atau satu apa gitu. Satu jalur dimana angkatan ini stop gitu. Semuanya nyadar gitu. Nyadar ya kan. Iya sadar. Tapi masalahnya walaupun kita jadi satu orang yang mungkin menggerakkan itu. Gak semuanya bakal dukung. Bahkan ya kita lihat dulu gak dulu senioritas di SMP-SMA juga berat ya kan. Iya. Sampai harus apa. Harus mereka. Eh kita kesannya kayak kita melayani orang itu. Tapi gimana ya kalau soal senioritas ini. Kalau bahasa tidak. Bahwa bahasa dendamnya itu salah target. Salah target ya. Kenapa? Jadi target kan ke mabah yang tidak tahu apa-apa. Mungkin dia kan baru nih. Jadi dia kan baru masuk ke SMP-SMA. Terus kenapa senioritas itu bahasa dendam ke junior-j junioritas yang masih mabah gitu. Terus gak main share. Benar sih. Jadi walaupun gitu ya kita berharap kalau misalnya apa suatu saat ya memang adalah ya kita berharap semoga hal-hal yang kayak gitu berhenti ya kan suatu saat. Atau kita mungkin belum mulai. Tolong kepada ini kepada Pak Nadiem Makarim. Yang mendengarkan podcast ini. Tolong mengunggap ini sebahkan ke Pak Nadiem. Kami ingin OSPEI diubah Pak. Yang lebih mendidih mental Pak. Iya bener. Jangan malah menjatuhkan ya kan? Iya jangan. Jangan menjatuhkan mental dan. Ya jangan ada fisik. Fisik gitu. Iya sih itu yang berat kalau ada fisik itu yang masalah. Apalagi malah body shaming ya. Kadang ada juga yang gitu berlebihan. Ada juga yang malah mengejek kondisi mahasiswanya gitu. Mereka gak tahu ngerti-ngerti. Namun kuliah masih dibeyongan tua. Padahal mereka juga. Ada yang tiatif. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya bener-bener. Apalagi kan kita juga gak tahu kondisi masing-masing. Kita harus ya sebagai orang yang punya empati, simpati. Ya harus ngerti lah perasaan orang gitu kan? Kita gak tahu ada ketekanan mental ini yang jadi bahaya. Gara-gara dikeraskan kayak gitu. Ya akhirnya keras. Dia nganggap dunia ini keras gitu. Dia enggak. Berhati lembut. Berhati lembut. Rendah hati seharusnya ya kan? Kita harus rendah hati seharusnya. Jadi gengsi. Ini gengsian gitu. Ya kita juga gak harus membahas itu terus. Ya kan? Kita bahas juga banyak senior yang baik. Banyak juga senior yang bisa diajak tukar pikiran. Banyak juga senior yang peduli sama kita. Semoga orang-orang yang peduli sesama itu lebih dihormati gitu. Bukan cara kita memaksakan untuk orang menghormati kita. Tapi kita berusaha bagaimana cara untuk orang yang segar sama kita ya kan? Secara halus gitu. Sebenarnya kalau hormat dipaksa itu artinya ditakuti. Iya dong. Hormat yang dipaksa itu adalah ditakuti. Takuti. Hormat yang elegan itu ya diseganin gitu. Iya. Karena abang ini bantu aku. Bukan gitu. Iya bener. Bukan hormatnya. Bukan karena dia maksa-maksa. Bukan karena dia marah. Itu gila hormat ya bener. Gila hormat. Karena harus nyapa bang-bangan sini deh. Bilang. Isi bang. Kan menurutnya kan terpaksa gitu kan. Kenapa? Terpaksa harus menakuti sebenarnya. Bukan menghormati. Terpaksa. Iya kan. Bagaimana sebenarnya jangan kayak gitu gitu. Kalau mau dihormati jangan cara-cara yang itu. Iya. Paksakan. Respek itu ya dikasih dulu. Bukan dipaksa. Jadi. Walaupun nanti ya. Kayak juga. Kayak juga. Kalau nyadarin. Nyadarin satu orang. Ini bisa aja nih. Kan gak perlu gitu-gitu deh. Gak perlu kelebihan kali hormatnya. Biasa aja. Benar. Kayaknya. Kita pindah ke bahasan yang lain ya. Bahasan yang lain? Iya. Bahasan yang lain. Kita pindah. Bahasan. Seperti uang kuliah. Hah? Uang kuliah. Uang kuliah tadi bahasnya. Uang kuliah. Uang kuliah gimana? Apalagi. Ya kita tengok ya. Apalagi kondisi ekonomi sekarang agak berat. Gimana itu pandangan Iqbal? Masalah. Masalah-masalah. Iya. Uang kuliah. Apakah sebenarnya harus dikurangkan? Itu semuanya. Semuanya iya. Tapi sih. Gimana ya? Kasian juga dengan dosennya kan. Kalau dikurangin. Jadi dia. Gajinya sih. Iya sih. Dosen-dosen. Apalagi dosen-dosennya. Kasian-kasian. Kasian sama dosen. Sebenarnya jadi apa ya? Jadi. Jadi. Bahasan yang panjang juga. Masalahnya kan. Kalau misalnya. Dosen itu. Yang gak ada di gaji. Jadi masalah juga. Tapi satu sisi. Kita kan gak ada pake fasilitas kampus. Iya kan? Iya. Iya sih. Yaudah. Untuk pembahasan selanjutnya. Ini masalah ujian. Ujian dulu. Kalau misalnya dulu sama. Semasa SMP SMA kan. Ujian. Ya. Ujian ya biasa. Ya kan? Ada jadwalnya. Ada jadwalnya yang pasti. Ada. Ada mungkin. Ujian-ujian bulanan. Ini kan. Kita biasanya kalau misalnya. Setiap mata kuliah. Di kuliah. Tergantung dosennya. Tergantung dosennya ada. Tiba-tiba kuis. Tiba-tiba. Harus. Ujian. Ya ujian memang ada jadwalnya. Tapi. Ya. Beda gitu kan. Masing-masing beda. Ada yang pake. Ini. Apalagi kita online. Ada yang. Hah. Masalah yang berat. Gimana. Iqbal menganggap. Kalau ada dosen. Yang minta. Sesuatu. Meminta waktu. Oh gitu. Sebenarnya sih. Gimana ya. Kalau buku. Dibilang. Bahkan cerita-ceritanya. Tidak sama orang tua. Kalau dosen minta. Kalau dosen minta. Bilih buku. Dia ajar. Tapi kalau dosennya minta duit. Kebadiannya. Sudi usahain mengindar. Iya. Iya dong. Bahwa pun kita tahu. Saya cerita sama emak juga sih. Ya dosen ya. Memang kasih. Gaji dosen itu kecil ya. Iya dong. Iya. Apalagi musuh bro. Masalahnya kan. Kalau misalnya terlalu. Ya. Tentang apa pendengar. Ini bukan yang kan. Aku nanggap di dosen. Apalagi dosen usuh ya. Aku yakin. Sebanyak kan kampus itu kayak gitu juga. Maupun negeri. Ataupun swasta. Tapi pasti ada dosen yang membuat dia lainnya. Tapi kan masalahnya. Seharusnya kalau misalnya beli buku ya. Beli buku gitu. Jangan. Jangan memaksakan untuk. Ngirim. Gak memangkas. Ngirim-ngirim pulsa ya kan. Jangan ngirim-ngirim uang kan. Iya. Kalau misalnya udah itu ya udah lain lah ceritanya. Kalau misalnya kita. Apalagi gini. Dijamin gitu. Yang gak beli buku. Yang gak beli itu. Nilainya gak. Dapat. Itu kan sebenarnya jadi. Jadi beban untuk. Teman-teman kita yang gak mampu juga. Iya kan. Satu sisi. Satu sisi kan. Ya semoga kalau misalnya dengan cara-cara. Yang lebih apa ya. Lebih adil gitu ya. Gak masalah. Mendingan maaf ya. Kalau suara gak jadi benar. Gak apa-apa. Di sini hujan. Baru hujan. Di sini belum hujan ya. Beneran. Baru dujan. Mas mau hujan. Belum. Belum hujan. Tapi damen dong. Belum hujan. Sudah. Baru sampai lagi kira-kira. Kira-kira ada yang mau di apa lagi bang? Dunia kampus yang lebih apa? Atau gini. Pesan terakhir aja. Kita udah hampir setengah jam juga nih. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Gimana untuk memajukan. Bagi para junior. Bagi para mabah. Sabar-sabar ada di kampus ya. Di belia. Pemgara juga sih. Banyak para senior. Bagi para senior. Bagi para senior. Bagi para senior. Tolong berdewasalah dikit ya. Bagi para senior. Pengetahkan mental. Iya bener. Semoga pun kita juga jangan jadi bagian dari senior-senior yang menyakitin hati. Satu saat lagi. kepada Pak Nadiem Makarin tolong kasih pengetahuan tentang mental illness secara secara meluas ya masalah mental itu menjadi masalah yang penting ya bagi kalau pembangunan manusia itu tidak dibangun dari mentalnya, tidak dikuatkan mentalnya ya malah atau malah dijatuhkan itu menjadi masalah yang berat malah merusak indeks pembangunan manusia karena mental itu SDM membutuhkan kalau mental illness banyak kan sumber daya manusia kita kan iya benar apalagi ada pesan-pesan untuk saran-saran untuk adik-adik kita yang mau masuk kuliah nanti apalagi mereka sedang berjuang ini dengan SNMPT dan 2 bulan lagi pada yang mau kuliah banyak sabar aja nah ya sabar aja makanya itu lebih besar daripada mas kuliah apalagi apalagi kita selamat menikmati selamat menikmati